Intro Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian disana dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu Oke teman-teman, aku kali ini mau kasih tips memotivasi anak agar tetap semangat belajar meski di rumah aja Oke, nah tipsnya apa aja nih? Tunggu dulu ya, sebelum aku sharing tipsnya, kalian bisa subscribe, share, dan like video aku Oke, thank you Nah guys, tips yang pertama adalah kurangi beban kerja anak ya Kurangi tuh beban-beban tugas-tugas anak, jangan dikasih yang terlalu banyak ya Yang sedang-sedang aja Dan kalau mereka sudah merasa lelah, letih, please let them take a rest Kasih mereka istirahat sejenak agar mereka bisa kembali cooling down ya Jangan sampai terlalu berbeban berat Kasian loh anak-anak kalau dikasih kerjaan yang terlalu banyak Tugasnya terlalu berat, mereka sudah lelah gitu kan Otaknya sudah capek, sudah mumet mungkin ya Jadi guru-guru deh kasih mereka istirahat terlebih dahulu Oke So, ini tips aku yang pertama Nah guys, tips yang kedua yaitu beri waktu untuk anak bermain ya Kasih anak waktu yang cukup untuk mereka bermain, berekspresi ya Nah, kalau bisa permainannya itu jangan permainan gadget, tablet, ataupun handphone ya Lebih baik permainan fisik yang bisa dilakukan di rumah Kenapa permainan fisik? Ya karena permainan fisik itu akan membuat stamina mereka lebih baik gitu loh ya Dari segi pergerakan, dari segi motoriknya ya Dan pastinya mereka akan lebih bersemangat lagi saat memulai proses belajar Kalau permainan melalui gadget itu juga akan melelahkan mata mereka ya Otak juga bisa capek karena terlalu lama mungkin ya bermain gadget Biasanya kalau anak-anak bermain gadget itu mereka pasti gak ingat sama waktu Mereka pasti lupakan waktu ya Jadi lebih baik hindari permainan gadget Permainan gadget juga akan merusak mata Jadi coba cari permainan aktivitas fisik yang bisa dilakukan di rumah Nah guys, tips yang ketiga adalah membantu mengembangkan pola pikir anak Nah, apakah yang dimaksud dengan pola pikir? Pola pikir adalah cara berpikir seseorang dalam mewujudkan cita-citanya Yang dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh sikap perilakunya Nah, sikap ini bisa menentukan level keberhasilan anak itu Dan jangan lupa ya untuk bisa menjelaskan kepada anak bahwa Dengan pola pikir ini bisa membantu anak untuk bisa belajar lebih baik lagi Dan pastinya bisa membantu orang lain Pola pikir ini juga akan memberikan dampak positif Dan pastinya bisa memotivasi anak untuk bisa semangat belajar di rumah Nah, proses ini sebenarnya memang tidak mudah ya Karena dalam proses pembelajaran ini Anak juga membutuhkan ketekunan, kemandirian, tanggung jawab Dan juga komitmen, konsistensi ya Agar mereka benar-benar bisa belajar dengan lebih baik dan juga lebih efektif lagi Terutama pencapaian akan hasil pembelajarannya Nah, orang tua banyak yang lupa Dan tidak menghargai atau tidak memberikan apresiasi terhadap proses pembelajaran anak Nah, saya menghimbau kepada para orang tua dan teman-teman sekalian Agar belajar untuk menghargai dan memberikan apresiasi terhadap anak Akan setiap proses yang telah mereka lalui Ya, jadi jika orang tua memberikan apresiasinya Memberikan rewardnya terhadap anak Maka anak akan memiliki nilai positif Ya, terhadap dirinya mereka sendiri Bukan hanya mereka menanamkan hal-hal yang positif saja Tetapi mereka juga meyakini diri mereka Bahwa mereka bisa mencapai hasil yang terbaik Ya, jadi kita tetap dukung Kita tetap memberikan semangat kepada anak-anak Dan juga pastinya kita harus mendoakan mereka Agar mereka tetap berhasil dalam setiap pembelajarannya Oke, pencapaian yang maksimal Dan juga pastinya membuat mereka lebih percaya diri Dan membuat mereka lebih yakin akan dirinya Ini sesuatu hal yang positif kan untuk anak Yuk, tetap semangat ya orang tua Baiklah para orang tua dan juga teman-teman Aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih Buat kalian yang udah nonton video tips singkat aku Untuk memotivasi anak agar tetap semangat belajar di rumah Video ini singkat kok Kalian bisa nonton di mana aja ya Dan kedoakan kalian semua selalu sehat dan bahagia di sana Kita jumpa lagi di video berikutnya Yang pasti kalian harus tetap mendukung anak Tetap harus menyemangati anak Dan juga memberikan apresiasi buat anak-anak semua Oke, jangan lupa ya Kalian bisa subscribe, share, dan like video aku ini Semoga video ini bermanfaat dan pastinya God bless Sampai jumpa Bye bye Sub indo by broth3rmax